Halo semuanya, selamat datang di Raric Channel, channel yang menyajikan sharing tutorial, tips, dan hiburan yang sedikit bermanfaat. Baik, kali ini Raric Channel akan sharing cara mengatasi hasil print atau photophobia yang bergaris-garis di printer kita, seperti ini. Baik, teman-teman, jangan khawatir, hal itu bisa kita atasi dengan mudah. Di sini printer saya kebetulan Epson L360, teman-teman mungkin punya printer Epson tipe lain atau merek printer lain. Sebelum kita ke caranya, alangkah baiknya teman-teman sering-sering periksa sisa tinta di printernya. Untuk yang menggunakan printer injet, jangan sampai kehabisan tinta atau masih sedikit. Hal ini kemungkinan penyebab dari hasil print atau photocopy bisa bergaris-garis. Baik, sisa tinta printer saya ini masih cukup, bisa kita atasi dengan cara seperti ini. Pertama-tama, silahkan koneksikan printernya ke laptop atau komputer. Kalau sudah, kedua klik ini. Kemudian klik setting atau tanda gear. Klik. Terus, klik device. Klik printer. Kemudian klik printer yang sudah terkoneksi tadi. Ya, ini dia Epson L360 series. Klik. Kemudian klik manage. Nah, klik printing preferences. Di bagian ini, klik maintenance. Dan klik icon heat cleaning ini. Terus, klik start. Dan tunggu sampai heat cleaning-nya selesai. Baik, heat cleaning-nya sudah selesai. Kita klik finish. Klik OK. Sekarang kita keluar. Dan sekarang silahkan coba menghafri. Baik, mudah-mudahan bisa teratasi dan tidak bergaris lagi. Nah, sampai di sini sharing-nya mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di sharing selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.